Halo co-friend, pada soal ini, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan VS sama dengan 90 km per jam, membunyikan sirinya dengan frekuensi tetap terus-menerus. Nah, kecepatan dari mobil ini kita ubah satuannya menjadi meter per sekon, di mana 1 km ini sama dengan 1000 meter dibagi 1 jam ini sama dengan 3600 sekon, sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian, mobil tersebut ingin mendahului sebeda motor yang berjalan searah di depannya, dengan kecepatan VP sama dengan 60 km per jam. Satuannya kita ubah menjadi meter per sekon, di mana 1 km ini sama dengan 1000 meter dibagi 1 jam ini sama dengan 3600 sekon, sama dengan 50 per 3 meter per sekon. Kita diminta untuk menentukan frekuensi sirinya yang didengar oleh pengendara motor tersebut. Nah, di sini ada 2 keadaan, yaitu saat mobil bergerak mendekati sebeda motor, dan saat mobil sudah mendahului atau menjauhi sebeda motor. Nah, bisa kita gunakan persamaan efek droppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Fp adalah frekuensi dari pendengar, atau di sini frekuensi yang didengar oleh pengendara sebeda motor. Fs adalah frekuensi dari sumber bunyi, atau frekuensi sirine. Fp adalah cepat rambat bunyi di udara, di mana di sini cepat rambat bunyi di udara kita asumsikan adalah 340 meter per sekon. Lalu, Vp adalah kecepatan dari pendengar, dan Vs adalah kecepatan dari sumber bunyi. Vp ini tandanya positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, Vp tandanya negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi, Vs tandanya positif jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, dan Vs tandanya negatif jika sumber bunyi bergerak mendekati pendengar. Nah, saat mobil bergerak mendekati sepeda motor, maka di sini pendengar menjauhi sumber bunyi. Vp ini tandanya negatif, dan sumber bunyinya bergerak mendekati pendengar, maka Vs tandanya negatif. Sehingga persamaan frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor saat mobil bergerak mendekat adalah Fp1 sama dengan V dikurangi Vp per V dikurangi Vs kali Fs. Kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui dan kita operasikan, sehingga diperoleh 1,03 Fs. Kemudian, saat mobil sudah mendahului sepeda motor atau bergerak menjauhi sepeda motor, di sini pendengarnya mendekati mobil tersebut, maka Vp ini tandanya positif. Lalu sumber bunyinya bergerak menjauhi, maka Vs ini tandanya positif. Sehingga persamaan frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor saat mobil sudah mendahului adalah Fp2 sama dengan V ditambah Vp per V ditambah Vs kali Fs. Kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui dan kita operasikan, sehingga diperoleh 0,98 Fs. Nah, dari kedua nilai frekuensi ini, saat mobil bergerak mendekat, frekuensi yang didengar oleh pendengar lebih besar daripada frekuensi dari sirine. Dan saat mobil sudah mendahului atau menjauhi sepeda motor, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar lebih kecil daripada frekuensi sirine. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah jawaban pada opsi D, di mana pengendara motor akan mendengar frekuensi sirine lebih tinggi, kemudian lebih rendah daripada frekuensi yang didengar oleh pengendara mobil. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!